Pengantin wanita di kecamatan Sipahutar, Tapanuli Utara membatalkan pernikahannya saat acara pemberkatan di gereja, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, pengantin wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya tak mencintai calon suaminya. Momen saat pengantin wanita membatalkan pernikahannya itu viral di media sosial, salah satunya diunggah di akun Facebook Fitra Damesi Litonga. Dalam video tersebut, tampak kehebohan terjadi di depan pelaminan. Terdengar dalam video tersebut, pihak keluarga histeris setelah ucapan pengantin wanita yang menyebut dirinya tak mencintai calon suami. Pengantin wanita tersebut mengatakan hal itu ketika ditanya pendeta saat pemberkatan. Namun wanita tersebut menjawab pertanyaan tersebut dengan kata tidak, tak hanya sekali. Pertanyaan itu dilemparkan oleh pendeta sebanyak tiga kali. Namun pengantin wanita tetap pada pendiriannya menjawab tidak, tak hanya keluarga. Para tamu undangan juga terkejut mendengar jawaban pengantin wanita itu. Dalam video yang diunggah oleh akun Facebook Fitra Damesi Litonga, ia menyebut bahwa kejadian tersebut baru pertama kali terjadi di kecamatan Sipahutar. Ada pun pengantin wanita tersebut diketahui bernama Natalia Nainggolan, sementara pengantin pria bernama Darman Limbong. Akibat pengakuan pengantin wanita tersebut, keduanya akhirnya gagal menikah. Peristiwa ini pun sontak viral di media sosial dan menuai beragam komentar warganet. Diduga pengantin wanita tersebut menggagalkan pernikahannya itu lantaran belum move on dari sang mantan. Hal tersebut diunggapkan oleh beberapa warganet yang meramaikan komentar unggahan TikTok at ekasimarmer. Terima kasih telah menonton!